Kedanglah kau bola, larilah kau bola, bersenanglah kau bola, mencabut-cabut tuwala. Ayo kita mulai latihan doggongannya. Iji, dua, tilu, dorong. Dogongan adalah permainan khas dari Purwokarta yang diikuti oleh dua kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan saling mendorong lawannya. Siapa yang bisa bertahan dan tidak keluar arena, itulah pemenangnya. Sekilas permainan ini mirip dengan bambu gila dari Maluku ya teman. Wah, badan mereka besar-besar sekali. Kita harus satu strategi nih biar menang. Dengan kuda-kuda yang kuat dan teknik memegang bambu yang benar, pertahanan kita akan kokoh. Bisa-bisa lawan akan jungkir balik melawan kita. Setelah melatih kekuatan otot, permainan ini juga melatih kekompakan karena diperlukan kerjasama yang kumpak. Jangan takut kotor ya, karena bermain di alam banyak manfaatnya. Saat bermain, kalah menang itu biasa. Yang penting, tetap jujur dan jangan curang. Yuhuuuh, habis mandi lumpur, paling asik yang nyemplung di sungai. Ayo, ikut kami mandi di sungai. Segar. Dengan air yang mengalir, lumpur yang menempel di tubuh kami juga akan cepat luntur. Terima kasih telah menonton. Wah, ada kuya. Kura-kura sebenarnya tidak termasuk binatang yang berbahaya. Tapi, kita tetap harus waspada dengan gigitannya. Karena gigitannya lumayan keras. Bila dalam bahaya, tubuh kura-kura akan masuk ke dalam tempurung. Seperti main peta kumpet saja ya. Tempurung yang keras akan melindungi kura-kura dari para pemangsa. Supaya tidak tergigit dan terhindar dari cakranya yang tajam, pegang kura-kuranya dari bagian rongka kaki bagian atas tempurung. Langas langkainya kena ikarunya. Haji! Iya, teman di rumah pasti tahu dong permainan yang satu ini. Yap, ini adalah egrang. Seratus untuk kalian. Main egrang itu susah-susah gampang. Yang penting, harus berani dan menjaga keseimbangan badan. Meskipun mudah, tetap hati-hati ya. Selalu perhatikan jalan yang dilewati. Yuk, sekalian kita susul bapak di sawah. Ayo, kita main lumpur. Teman, sawah kami berada di pegunungan dan berpetak kecil-kecil. Dengan kondisi seperti itu, Pak Tani tidak mungkin membajaknya dengan tenaga mesin. Itulah sebabnya, kenapa Pak Tani di sini menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Ayo dong kerbau, kerja lagi. Nanti ku beri rumput segar di rumah deh. Ngawuluku dengan kerbau memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mesin. Tapi Pak Tani percaya, hasil yang didapat lebih baik dibandingkan dengan mesin. Selain hasil bajakannya lebih dalam dan gembur, kotoran kerbau dapat menyuburkan tanah secara alami. Aku sangat bersyukur bisa tinggal di atas tanah surga yang subur sekali. Teman, kalian jangan salah sangka ya. Kami tidak sedang mencari belut, tapi kami sedang menuju sekolah. Eits, jangan kaget ya. Di Purwakarta, kami sedang memulai aktivitas belajar mengajar sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat. Makanya, untuk yang rumahnya jauh, kami sudah berangkat dari habis subuh. Supaya lebih cepat, kami biasa memotong jalan menyusuri sawah menggunakan bantuan obor sebagai penerangannya. Kami selalu berangkat berkelompok, teman. Supaya bisa saling menjaga. Baru dah, gesburang, gerapayahan yuk, obor nak. Menyalang! Lebih cepat jalannya, matahari sudah keluar. Jangan sampai terlambat masuk kelas. Teman, inilah ruang kelasku. Saat ini, aku duduk di kelas 5 SD Cihan Jawar, kecamatan Bojong, Kebupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di kebupaten kami, pendidikan muatan lokal dijunjung tinggi, teman. Di antaranya, dengan memakai baju kampret setiap selasa dan rabu, serta pelajaran bahasa Sunda, seperti yang Pak ingin ajarkan sekarang. Sunda! Turang selat kurang semak, karena ngamu mulai budayasa. Oh iya, kami tinggal di kaki gunung Burangrang, desa pegunungan sejuk yang berbatasan dengan daerah Bandung Barat. Kapan-kapan mampir deh, bola ngajak bertualang di sini. Teman, yang kami pikul ini bukan alat musik lho. Tapi go-goprak, alat pengusir burung khas Jawa Barat. Gak selamanya membantu pekerjaan orang tua itu membosaankan lho. Bernyanyi adalah cara kami untuk membuat pekerjaan menjadi menyenangkan. Betul tidak? Bapak minta tolong kami untuk pasang go-goprak ini, dan mengganti onca yang talinya putus. Saat padi sudah mulai menguning, burung-burung akan mencuri padi-padi petani. Saat itulah sawah harus dijaga. Selain berbagi kata orang-orangan sawah, burung akan takut dengan suara go-goprak ini. Biasanya go-goprak dipasang di beberapa sudut sawah. Cukup tancapkan tiangnya ke dalam tanah, kemudian dihubungkan ke go-goprak lainnya menggunakan tali. Sip, go-gopraknya sudah siap. Ini dia yang namanya oncai, teman. Alat sederhana untuk menggerakkan go-goprak dengan tenaga air. Ada beberapa bagian dari oncai. Ada penampung air, kayu penyanggah, dan tali penghubung go-goprak. Cara kerja oncai sama dengan main ayunan. Pasang penampung air di depan air terjun mini yang sudah dibuat. Supaya awet, gunakan tali rotan sebagai pengayunnya. Ikat kuat, kemudian hubungkan tali di salah satu tiang ke go-goprak yang sudah terpasang di sawah. Jin, sinapago jin aliana. Oh, olong. Tai, iyo ocai teh di jaman aki. Oh, gitu. Tuh, orang guru dijaga. Tidak suka buktian. Jangan bikin hama. Oh, gitu. Nah, oncainya sudah siap nih. Saatnya uji coba. Tidak, wahan. Olang. Alis, kok. Teman, sebelum ada oncai, Pak Tani harus mengeluarkan tenaga seharian untuk menjaga padinya dari hama burung. Nah, alat sederhana ini akan bekerja secara otomatis menggerakkan go-gopraknya 24 jam. Yang penting, air yang keluar terjaga. Hebat, bukan? Bang, kurang tinggal elah go-goprak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Aku yakin, panen kali ini bakal melimpah. Amin.